Kini Eddie harus hidup sendiri dan lepas dari bayang-bayang Venom yang terus menghantuinya Venom pun juga tampak seperti kehilangan arah tanpa sosok Eddie Namun saat Eddie menonton televisi, ada berita tentang seorang penjahat mengerikan kabur dari penjara Dan tempat saat itu polisi datang ke rumah Eddie Sebab Eddie lah orang terakhir yang bertemu dengan penjahat itu Polisi berusaha mengumpulkan informasi dari Eddie Namun Eddie sama sekali tidak tahu tentang Cesar yang kabur dari penjara Sebab dari kemarin ia hanya bertengkar dengan Venom Eddie pun mencoba mencari petunjuk apa tujuan Cesar kabur dari penjara Dan akan kemana ia pergi setelah kabur Setelah mendapatkan beberapa petunjuk, Eddie langsung datang ke tempat dimana Cesar sempat tinggal disini Informasi apa yang akan Eddie dapatkan saksikan part berikutnya hanya di Youtube teman nonton movie